Kompas video yang memperlihatkan momen wali kota Solo, Gibran Raka Buming, menarik masker pas pampres viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, saat pas pampres bernama Hari Misbah memberi penjelasan dan menyatakan permohonan maaf melalui pihak media atas aksi pemukulannya terhadap sopir truk di kawasan Manahan, Solo. Dalam video tersebut, tampak Gibran datang dari belakang kemudian menarik masker yang dikenakan pas pampres tersebut hingga terlepas. Meski mendapat banyak dukungan, namun aksi Gibran itu juga dianggap tidak sopan oleh sejumlah netizen. Tapi caranya melepas masker pas pampres menurut saya kurang sopan pak wali Gibran underscore tweet, marah boleh, tapi ingat mereka itu tentara lo, harus tetap dijaga wibawanya, tulis akun Rudy Sarupa. Baca juga, ketika Gibran murka, lepas paksa masker pas pampres yang pukul sopir truk saat minta maaf. Menjawab komentar tersebut, Gibran menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan lantaran pelaku yang bertugas sebagai pas pampres memukuli warganya. Dia sudah memukuli warga saya, jawab Gibran, dikutip dari akun Twitter pribadinya, Gibran underscore tweet, Sabtu. Dalam unggahan lainnya, Gibran pun mengatakan, wibawa korban yang seharusnya dijaga, meski pelaku adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Maaf. Justru wibawa korban yang harus saya jaga, tulis Gibran. Sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini menyesalkan permohonan maaf dari pas pampres yang memukul sopir truk di Solo itu baru dilakukan usai kasusnya viral di media sosial. Baca juga, detik-detik Gibran marah ke pas pampres yang pukul sopir truk di Solo, saya nggak terima warga saya digituin. Kalau bagi saya belum selesai, mereka minta maaf karena beritanya viral. Kalau tidak viral mereka tidak minta maaf, kata Gibran, dikutip dari Tribun News, Sabtu. Gibran pun mengaku tidak tahu mengenai sosok yang sehari-harinya dikawal oleh para pas pampres pelaku pemukulan tersebut. La Embu, Tim Advanche, ujar Gibran. Meski tak terima atas kasus pemukulan yang menimpa warganya, namun Gibran menyerahkan sanksi yang akan diterima hari dan pelaku lainnya kepada komandan pas pampres. Kalau saya tidak terima warga digituin. Tugasku melindungi warga, urusannya pas pampres dengan komandan, tegas Gibran. Baca juga, Gibran, saya tidak terima warga saya digituin, pas pampresnya juga tidak mengawal siapa-siapa. Itu sanksi urusan komandan, tanggung jawab saya melindungi warga yang dipukul, imbuhnya. Pas pampres minta maaf, te.